Intro Shalom sahabat-sahabat bijaksana channel di dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi Tetaplah bersemangat setiap pagi bersaat teduh dan berdoa sebelum memulai aktivitas sehari-hari Mari kita berdoa untuk memulai renungan pagi ini Tuhan Allah yang kami sembah di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Curahkanlah pengurapanmu yang baru pagi ini Berikanlah kami hati yang mengerti firmanmu Telinga yang peka mendengar suaramu Dan kaki tangan yang bergerak melakukan firmanmu Terima kasih ya Bapak kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara yang terkasih Apabila saat ini Anda tidak sedang berada di tengah-tengah suatu ujian Maka bersiap-siaplah karena tidak seorangpun dari kita yang bisa mengelak dari ujian Apakah ujian itu? Ujian adalah keadaan sengsara yang Allah izinkan dalam kehidupan kita Untuk memperdalam iman kita Ujian tidak dirancang untuk menenggelamkan perahu kita Tetapi untuk menolong kita mengembangkan keterempilan berlayar kita Dalam perkataan Rasul Paulus dan Yakobus Kita sebetulnya dapat bersuka cita ketika menjalani ujian Karena kita tahu bahwa Allah sedang melakukan sesuatu yang istimewa dalam hidup kita Suka cita di tengah ujian bukan berarti kita tertawa-tawa seperti orang gila di tengah penderitaan kita Akan tetapi kita bersuka cita memikirkan hasil akhir dari ujian kita Dan hadiah yang akan kita terima setelah kita melewatinya Mari kita baca ayatnya dalam Romah 5 ayat 3 Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan Kemudian dalam Yakobus 1 ayat 2-4 Saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun Saudaraku yang terkasih Ujian dapat datang dari sejumlah arah Kadang-kadang Tuhan mengizinkan suatu ujian Untuk mengajar kita tentang suatu pelajaran yang spesifik Pada kesempatan lain Ujian datang semata-mata karena kita hidup dalam dunia yang dikutuk dosa Dan kutukan melekat pada kita Maka kita dapat menjadi korban tindak kriminal atau kecelakaan atau penyakit Kadang-kadang ujian adalah akibat dari dosa kita sendiri Kita menyerah kepada pencobaan yang menyebabkan serangkaian keadaan yang sulit dihadapi Apapun sumber ujian kita Yang lebih penting adalah bagaimana kita menanggapinya Karena ujian-ujian berhubungan dengan karakter yang akan kita miliki ketika kita telah selesai menjalani ujian-ujian itu Kabar baiknya adalah kita tidak sendirian menjalani ujian-ujian kita Allah menyertai kita Dan ia mengendalikan semua situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita Jadi saudara-saudara bijaksana channel yang terkasih Jangan tawar hati Jangan menyerah di tengah ujian yang kita alami Tuhan pasti menguatkan kita untuk melewati semua itu Demikianlah renungan pagi ini dan semoga renungan ini dapat menguatkan kita semua Dan untuk menutup renungan ini mari kita berdoa Tuhan ala kami yang maha kuasa Kami percaya engkau setia akan firmanmu Dan kami percaya engkau menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami di tengah semua ujian yang sedang kami alami ini Kami percaya engkau pasti akan membawa kami keluar dari semua ujian ini Dan menyediakan berkat-berkat yang luar biasa bagi kami Terima kasih ya Bapak Indah rencanamu bagi hidup kami Sebentar Kami akan memulai lagi aktivitas harian kami Kiranya penyertaanmu nyata sepanjang hari Perlindungan yang sempurna engkau berikan bagi kami Engkau lah gunung batu dan kota banteng kami Engkau yang melindungi kami dari orang-orang jahat dan hal-hal jahat apapun yang dirancangkan iblis terhadap kami Terima kasih ya Aba Bapak Berkati Indonesia negeri kami tercinta ini Kasih dan damai sejahtera yang dari engkau memenuhi bumi Indonesia Dan setiap jengkal tanah kami diberkati berlimpah-limpah Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Terima kasih telah menonton!